Pemirsa Fendi warga desa Pulau Kayu Aro ditemukan tewas di Pasar Sengeti. Di tubuh Fendi ditemukan luka di bagian pantatnya, serta ditusuk di bagian paha kiri hingga tembus paha kanan. Hingga saat ini pihak kepolisian Sekernan masih menyelidiki penyebab kematian Fendi. Warga desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muradjambi ditemukan tewas di Pasar Sengeti pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Belum jelas penyebab kematian mayat atas nama Fendi berusia 55 tahun itu. Namun di tubuh Fendi ditemukan luka di bagian bawah punggung tepatnya di bagian pantatnya. Dari informasi di lapangan diketahui bahwa sempat ada aksi tikam yang melibatkan Fendi dan adik iparnya. Namun usai di tikam Fendi lompat ke sungai dan berenang ke tengah. Tidak selang waktu lama, Fendi menepi dengan keadaan luka bagian bokong dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Dan di tereskrim Polsek Sekernan Ibda Heriwiyadi mengatakan Setelah mengetahui adanya penemuan mayat, pihaknya langsung ke lokasi dan membawa mayat tersebut ke rumah sakit umum daerah Ahmad Ripin untuk dilakukan autopsi. Namun dirinya belum dapat memastikan penyebab dari kematian warga desa pulau Kayu Aro tersebut. Pihaknya akan memanggil para saksi atas kematian Fendi. Sebelumnya diketahui bahwa Fendi sempat beradu mulut dengan adik iparnya. Untuk antara kedua laku mengecek dan menurut di pasar, terus terjadi peningkaman antara yang si pelaku tadi, biar nasi keruban, keruban dibawa ke rumah sakit. Termusuk sendiri atau tertusuknya belum bisa dipastikan, masih kita dalam ini. Untuk bagian lukanya di mana? Untuk luka, untuk yang di pahal sebelah kiri. Untuk si Fendi, lukanya dibuat patah-patah. Jadi karena meninggal itu gara-gara apa? Ada terjun atau tersupuk? Kalau inilah masih kita dalamnya meninggalnya. Kenapa? Karena tadi diadaan, terus kan dipentang. Sebelum korban meninggal tadi sempat si Fendi terjun ke sungai. Untuk senjata pemasukan ini kita amankan atau bagaimana? Sudah diamankan atau bagaimana? Untuk buktinya, Pak? Untuk barang bukti sudah diamankan di koseknya. Senjata tajam, benar ya? Senjata tajam. Atas kejadian ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sebuah senjata tajam, dan saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif dari kejadian tersebut. Nopia Putri Sanjaya, JAKTP melaporkan. Terima kasih telah menonton!